Ya pemirsa roadshow gemarikan, ajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Setelah biasanya dipusatkan di Teknopark Perikanan Kota Pekalongan, di tahun 2023 ini, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kembali menggalakkan kampanye gemar makan ikan gemarikan. Upayanya dengan melakukan roadshow, gemarikan salah satunya berlangsung di Aula Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada Senin 20 Maret. Roadshow gemarikan dibuka oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaib serta dilanjutkan pemberian bingkisan berbagai olahan ikan kepada perwakilan masyarakat yang memiliki adak balita. Penyerahan dilakukan oleh Wali Kota didampingi Bunda Gemarikan Kota Pekalongan, Inggit Soraya dan Kepala DKP Kota Pekalongan, Sugiyo. Dalam sambutannya, Sugiyo menjelaskan bahwa kesempatan kali ini merupakan roadshow gemarikan di 2023 yang sebelumnya hanya dipusatkan di Teknok Park saja. Pihaknya berharap melalui roadshow bisa lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa lebih menarik masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Sapa Anak Kerapnya Aap menjelaskan bahwa gemar makan ikan ini penting dilakukan sebagai upaya menekan angka stunting. Pihaknya mencotokan bahwa toko tercerdas di Indonesia, BJ Habibie, juga gemar mengkonsumsi ikan karena memiliki protein yang tinggi. Untuk tahun 2024, tahun 2024 ini bisa keinginan 12 persen. Bapak-Ibu semuanya ternyata manfaatan konsumsi ikan ini sangat luar biasa. Ada beberapa keistimewaan dari kita kebiasaan berkonsumsi ikan. Mungkin Bapak-Ibu tahu sekarang ini predikat orang paling fitur atau orang paling jenis berdasarkan IQ di Indonesia ini siapa? Nah, ada yang tahu? Tahniah Bibi, betul Pak B.J. Habibie. Bahkan itu justru Tahniah Bibi. Ternyata saya pernah baca bukunya beliau untuk sestorinya itu bapak beli itu. Dan ikan itu sudah konsumsi ikan. Roadshow gemar ikan ini menyasar pada kelurahan yang dinilai. Angka stuntingnya masih tinggi sehingga mereka diajak untuk gemar konsumsi ikan. Di samping usai kegiatan juga masyarakat diberikan ikan untuk dimasak atau diolah di rumah. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!